Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi di channel Cikgu Ardinata Oke di video kali ini Cikgu ingin membahas tentang fitur lengkap yang ada di aplikasi Walls Book Sender yang mana kegunaan dari Walls Book Sender ini salah satunya adalah teman-teman bisa mengirimkan chat berupa pesan singkat foto atau video bahkan juga dokumen yang bisa teman-teman kirimkan langsung di beberapa nomor kontak WhatsApp kalian Nah seperti apa penjelasannya silahkan perhatikan video ini dari awal sampai akhir dan tidak di-skip kemudian bagi teman-teman yang baru saja berkabung dengan channel Cikgu Ardinata ini silahkan dukung channel ini dengan cara klik like subscribe lalu hidupkan loncengnya naki langsung saja teman-teman menuju ke Playstore untuk mendownloadnya terlebih dahulu silahkan klik yang Walls Book Sender seperti ini kemudian klik yang install Oke bila sudah selesai install klik yang buka klik next 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 kemudian submit nah disini silahkan teman-teman pilih untuk email yang ingin Anda gunakan bisa juga tambahkan akun sini misalkan saya pilih yang ini kemudian klik yang oke nah yang pertama yaitu silahkan teman-teman pilih untuk create campaign ini kemudian pick form kontak book nah disini silahkan izinkan kemudian izinkan nah silahkan disini masukkan nomor WhatsApp di kontak kalian yang ingin kalian kirimkan chatnya tersebut contohnya disini saya pilih beberapa nama bila sudah klik yang finish nah kemudian di klik all semua ini biar cepat nah selanjutnya silahkan klik yang save as nah silahkan untuk campaign namenya misalkan ini kemudian klik save Oke untuk star sending message silahkan di klik star sending kemudian klik yang oke nah silahkan disini tampilkan di atas aplikasi lain nah scroll-scroll ke bawah pilih yang watch book sender ini dihidupkan nah seperti ini kemudian kembali dan kembali nah apabila layar kosong seperti ini seperti ini klik yang garis tiga sebelah kiri ini kemudian send book message nah otomatis nanti ada pemberitahuan enable accessibility service klik yang oke nah selanjutnya disini yang perlu teman-teman hidupkan adalah yang bagian watch book sender yang ini kemudian hidupkan dua-duanya ini dari yang atas ini hidupkan klik yang izinkan kemudian yang bawah juga klik oke bila sudah klik yang kembali dan kembali Oke disini teman-teman bisa langsung memulai untuk send message silahkan disini klik Oke kemudian klik yang tanda panah ini nah seperti ini disini kon ini adalah empat nomor kontak yang akan saya kirimkan chat ini nah bisa kita disini teman-teman pilih untuk pesan pendek seperti ini atau bisa juga image yaitu gambar atau video dan juga file dokumen bisa Oke bila sudah langsung aja klik yang send ini aku otomatis nanti ada pemberitahuannya seperti ini langsung terkirimkan nah seperti ini oke klik yang oke nah disini ada pemberitahuan bahwa sukses empat untuk yang file yang gagal adalah nol Oke bila sudah klik yang kembali nah untuk edit campaign disini bisa teman-teman edit untuk namanya misalkan klik yang ini kemudian diklik nah silahkan disini teman-teman bisa menambahkan nomor WhatsApp yang perlu ditambahkan klik yang ini kemudian pick form ini silahkan cari kemudian bila sudah kemudian dipilih nah kemudian klik yang finish bila sudah ya oke nah seperti ini kemudian di checklist nah begitu pun dengan untuk mengurangkan ketika mengurangkan silahkan dikurangi seperti ini nah dan seterusnya delete select ya seperti seperti ini nah oke kemudian untuk menu yang selanjutnya disini yang perlu teman-teman pakai adalah image editor di bagian image editor ini bisa teman-teman gunakan untuk foto diedit misalkan seperti ini nah seperti ini kemudian silahkan untuk misalkan ditambahkan dengan teks ya bisa bila sudah klik yang down nah seperti ini ditambahkan teksnya seperti ini ya untuk filternya bisa teman-teman tambahkan disini ya klik yang filter ini kemudian geser-geser di sini banyak sekali pilihan untuk filternya ya seperti ini nah bila sudah bisa teman-teman hasilnya teman-teman download klik yang tanda panah ini saving otomatis nanti langsung kesimpan ke galeri HP kalian nah seperti itu untuk beberapa fitur yang ada di watchbook sender ini semoga video ini bermanfaat dari Cikgu cukup sekian banyak kurangnya mohon maaf Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati